Kusir Cidomo atau Delman di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB melakukan balap liar di jalan bypass Bandara Internasional Lombok. Polres Lombok Barat melakukan razia untuk menindak para kusir. Sejumlah kusir panik bahkan sampai meninggalkan kudanya. Jalan bypass merupakan jalur cepat yang digunakan pengendara roda 4 dan roda 2. Aksi para kusir Cidomo tersebut bisa mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. Polres Lombok Barat langsung melakukan razia hingga membuat para kusir panik dan kucar kacir lalu kabur ke sawah. Beberapa di antara mereka meninggalkan Delman dan kudanya. Hal tersebut disampaikan oleh kasat lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Imade Sugiharta. Dikutip dari kompas.com, Senin 27 Juli 2020, sejumlah kusir Cidomo sempat menolak kuda dan gerobak mereka untuk dibawa petugas ke kantor polisi. Namun petugas tetap menindak mereka sebagai efek cerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribu News Update kali ini, saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!